Intro Kebakaran hutan labu sudah masuk wilayah Magetan, Jawa Timur terhitu memasuki hari ke-8 Namun upaya pemadaman petugas gabungan dengan alat manual masih belum mendapatkan hasil yang maksimal Karena itu, opsi terakhir pun dilakukan yaitu pemadaman dengan helikopter milik BNPB Nasional Hari ini waterbombing dilakukan di kawasan hutan lindu di wilayah Magetan agar api yang membakar area gunung lau segera dapat dipadamkan secara total Dikatakan Benny Andrian, asisten Bupati Magetan saat ditemui di sela acara di SMA Negeri 1 Magetan Ia menjelaskan upaya pemadaman api dengan helikopter waterbombing tidak dilakukan Dalam satu hari, ada 17 kali pemadaman yang menggunakan satu heli milik BNPB Ia belum mendapatkan informasi tentang jumlah titik api yang ditangani Dari BNPB ya, diturunkan di Kabupaten Magetan Jadi di daerah Bedakung kemarin sudah diberikan waterbombing dari helikopter BNPB dan harapannya sudah selesailah Artinya apinya sudah padam Kemudian kita tinggal nanti akan memantau saja Apa namanya, bara-bara mungkin yang masih ada di bawah Mungkin sudah ada laporan masuk dalam satu hari kemarin ada berapa helikopter yang Satu Ada berapa titik itu? Jatuhkannya air Kalau titik saya belum dapat informasinya ya Ada berapa titik Tapi yang jelas kemarin Desa Bedakung Yang namanya waterbombingnya Artinya sudah dapat dipadamkan ini? Bisa lah Iya, saya lah sudah dipadamkan Usko akan sampai kapan Pak? Kita belum tahu Kita belum tahu Yang jelas kita tetap memantau Melakukan monitoring Kita kan juga tidak bisa percaya hanya dari atas saja Mudah-mudahan nanti Iya betul-betul memang selesai gitu Tapi di bawah Asisten Bupati Magetan Beni Andrian menambahkan Saat ini api terpantau sudah padam Namun akan tetap dilakukan pemantauan Bila ada bara yang masih menyala di bawah Dari Magetan Tim Liputan Garda TV Dari Magetan Tim Liputan Dari Magetan Tim Liputan Dari Magetan Tim Liputan Terima kasih.